Kita sudah sampai di gereja, sebentar lagi sampai di gereja Dan ini Immanuel yang jadi supir daripada saya Udah berapa lama jadi supir, nak? Udah lama Sudahlah, sudah lama ya Tuhan berkati, nah kita akan masuk ke gereja Ini gereja, oke The Trone Ministry Bali Oke Oke, Shalom Bapak, Ibu Hari ini kita sudah ada di gereja Ya, seperti tadi saya janji bahwa Kita akan berbicara mengenai doa Bahwa apakah Tuhan menjawab doa Oke, mari kita masuk ke gereja Bapak Ibu Oke, ini adalah areal gereja kita The Trone Puji Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita Suatu anugerah bisa menikmati tempat ini di Bali Mari kita masuk Saya akan berbicara mengenai doa Ada data, ada data-data yang sudah kita dapatkan ya Bahwa Bahwa seperti di Bali Itu kesembuhan itu kesembuhan lebih daripada 56% Seperti Bapak Gubernur katakan bahwa itu adalah presentase terbesar di dunia Saya percaya Saya percaya walaupun itu adalah suatu mungkin ketahanan fisik atau dan lain sebagainya Tapi sebagai orang yang percaya dan beriman dan berdoa Kita tahu itulah jawaban daripada doa Saya baru telepon juga abang saya di Jakarta Dan dikatakan bahwa sekarang juga obat-obat daripada COVID-19 sudah mulai ada Oleh karena itu kita bersyukur bahwa itu adalah jawaban daripada doa-doa kita Oke, kita duduk dulu di dalam mungkin itu lebih bagus Kita taruh sendal kita Kita harus apa Masuk gereja Seperti dibilang seperti masuk masjid Kita bersyukur Kalau masjid itu menjadi bersih Dan saya percaya juga gereja Gereja adalah rumah Tuhan juga Kalau kita percaya Oleh karena itu kalau kita buka sepatu itu adalah hal yang wajar Karena di dalam kitab keluaran juga ketika Musa berjumpa dengan Tuhan Maka Tuhan suruh supaya kaki ataupun melepaskan tali kasutnya Tapi ini bukan teologi ya Bapak Ibu Ini adalah pendapat Jadi gak perlu menjadi sesuatu yang harus dipertentangkan atau pun di viralkan dan lain sebagainya Tapi ini adalah sesuatu ya Tuhan bicara kepada kita untuk melepaskan kasut kita Kita percaya dan kita lakukan Oke mari kita masuk Sebelum masuk kita Disini ada hand sanitizer Ya hand sanitizer Dan ini prosedur daripada tempat kita Kita juga punya termometer Untuk Untuk mencek suhu daripada pelayan-pelayan yang ada Wah ini panas sekali nih Kita nyalain AC dulu sebentar Oke Saya mau bicara tadi Ya duduk juga gak apa-apa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Bahwa apakah Tuhan menjawab doa kita Berapa bulan yang lalu sebelum kita harus PSBB PSBB dan lain sebagainya Bahwa ketika kita beribadah Tuhan katakan kepada saya untuk berdoa bagi Wuhan Dan saya berdoa untuk Wuhan Untuk Italy Untuk Eropa dan lain sebagainya Dan men-stop wabah itu Ada Ada videonya Dan setelah itu Saya mendapat Satu kabar Bahwa Wuhan Akhirnya Berhenti wabah itu Nah Setelah itu Kita berdoa nangis dengan Eropa Dan ternyata memang Justru yang Amerika dan Eropa menjadi Wabah yang terbesar Nah Itu ada videonya juga Nanti kita akan lihat Dan begitu juga Ada juga kita berdoa Untuk Bali Dan saya bersyukur Bahwa Di Pulau Bali Akhirnya menjadi Tempat dimana Persentase Kesembuhan terbesar Di dunia Itu kata gubernur Bukan kata saya Nah Oleh karena itu Lihat bahwa Kalau diterangkan Secara Mungkin Kata-kata Diomongkan dengan Segala sesuatu Maka Mungkin Itu bisa saja Dilakukan dengan Pengajaran-pengajaran Tapi saya hanya Mau sampaikan bahwa Ini adalah Bukti Bahwa Doa kita Dijawab oleh Tuhan Ya Bahwa Tuhan itu Menjawab doa Sehingga Akhirnya terjadi Sesuatu yang Lebih baik Bukan yang Bukan yang Lebih parah Atau Lebih kacau Tapi justru dengan Kita berdoa Maka terjadi Sesuatu tadi Wuhan Wuhan disembuhkan Eropa yang Begitu Parah Kita sudah Doakan Dan Bali menjadi Juga tempat Dimana COVID-19 Kesembuhan COVID-19 Terbesar Di dunia Nah Mungkin Beberapa orang Kan katakan Kepada saya Gini Memangnya karena Bapak aja yang berdoa Kan kita semua berdoa Iya Memang Justru itu Tadi saya katakan Bahwa Sebagai Pendoa Kita harus mempunyai Iman Bahwa doa Kita itu Dijawab Sebagai pendoa Kita harus tahu Bahwa doa itu Dijawab Walaupun Orang lain Pun berdoa Untuk hal itu Orang lain itu Pun harus Percaya Bahwa doanya Itu dijawab Nah Ketika kita Melihat Data Maka Saya Bersuka cita Mungkin Bapak Ibu Yang berdoa Juga bersuka cita Dan semua Bersuka cita Yang berdoa Bersuka cita Itulah sebabnya Saya katakan saat ini Bahwa Apakah Tuhan Menjawab doa Tuhan menjawab Doa Buktinya Tadi Seperti tadi Bahwa doa Kita Kita Doa Doa Kita Sebagai Pendoa Seluruhnya Dijawab Oleh Tuhan Wabah ini Mulai Meredah Dan kita Melihat Mujisat Mujisat Kesembuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Melalui Vlog ini Saya mengajak Bahwa Kalau Tuhan Menjawab doa Maka Mari kita Berdoa Mari kita Bersama-sama Berdoa Bukan hanya Saya Bukan hanya Mungkin di The Throne Worship Studio Tapi kita Semua Berdoa Karena kita Percaya Dan kita Sudah melihat Bukti Bahwa Tuhan Menjawab Doa Kita Amin Bapak Ibu Nah Jadi Sekali lagi Doa Itu adalah Doa Sesuatu Yang Mujisan Nah Kedua Bagaimana Kita harus Berdoa Apakah Doa Itu Sebagai Orang Kristen Apakah Kita harus Berdoa Setiap Saat Kapan Kita harus Berdoa Memang Berdoa Itu harus Setiap Saat Nah Yang kedua Saya sebut Katakan Adalah Berdoa Bukan hanya Mengucapkan Kata-kata Permohonan Tapi Yang kedua Juga Adalah Kita Saya mengajak Bahwa Bukan hanya Berdoa Tapi Menyembah Memuji Dan bersyukur Kepada Tuhan Atas Jawaban Doa-doa Kalau Di Kalau di The throne Saya katakan Bahwa Kita berdoa Dan bersyukur Itu bersama Jadi Pada saat Kita berdoa Percayalah Tuhan Sudah menjawab Doa Oleh karena itu Praise and Worship Dan doa Itu adalah Suatu hal Yang tidak Bisa dipisahkan Kita berdoa Tapi kita juga Sudah bersyukur Dan menyembah Atas kebaikannya Kita bisa melihat Saat ini Nanti Bapak Ibu Bisa melihat Mengenai Tayangan The throne Ministry Bali Mengenai Worship Yang saat ini Ada Ada di Youtube Channel kita The throne Worship Studio Nah Peralatan kita Cukup lengkap Kita punya Lampu-lampu Di atas Untuk apa Ya Supaya Ini menjadi Pesta Ya Untuk menjadi Supaya kita menjadi Pesta Di bumi Dan di surga Karena malengkat-malingkat Katakan Buat pesta Kalau kau Sedang beribadah Buat pesta Ya Buat pesta Pesta Di mana Di bumi Dan di surga Jadi ada Sukacita Ya Dengan sukacita Ini Kita percaya Doa-doa Kita Sudah Dijawab Amen Oke Tuhan Yesus berkati Saya juga Ajak Untuk kita Saat ini Lihat-lihat Mengenai Apa yang ada Di The throne Ministry Ya Sesuatu yang Kita gunakan Untuk menjadi Sesuatu Yang memuliakan Tuhan Selain Daripada Peralatan Peralatan Ini kita Berencana Membangun Suatu studio Khusus Untuk Tadi Membuat Suatu Studio Musik Supaya Pemusik-pemusik Kita bisa Juga Berkreasi Untuk Membuat Musik Yang baik Bagi Tuhan Saya percaya Bukan hanya Orang Zaman Dulu Yang bisa Membuat Musik Yang baik Bagi Tuhan Atau Lagu-lagu Yang baik Untuk Tuhan Tapi Orang Zaman Sekarang Pun Juga Zaman Now Bisa Membuat Lagu Dan Musik Saya Sudah Puluhan Lagu Menciptakan Dan lagu-lagu Sudah Didengarkan Ataupun Dinyanyikan Di The throne Dan Banyak Memberkati Kita Karena Melalui Lagu-lagu Yang Tuhan Percayakan Di The throne Kami bisa Masuk Dalam Deep Worship Bukan Hanya Worship Biasa Tapi Deep Worship Oke Bapak Ibu Di atas Ada Multimedia Kami juga Ada Tim Multimedia Yang Saat Ini Juga Akan Banyak Berkomunikasi Dengan Dunia Maya Karena Saya Percaya Bahwa Zaman Now Zaman Milenial Kita Tidak Dibatasi Oleh Ruang Tapi Kita Dibatasi Oleh karena itu Pelayanan kita pun Harus sampai kepada Dimanapun juga Oke Jadi Saya pikir Saya rasa Itu cukup Sekian Ini 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 Satu Ruangan Kami Juga Punya Kostum Tim Kostum Ya Ada Di sana Yang Mempunyai Kostum Kostum Dan Tim Yang Mendesain Daripada Kostum Itu Ya Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Ini yang ada Di The Throne Worship Studio Kalau Di depan Ada Sekolah Sekolah BCC Itu Sekolah Yang Bagus Juga Ya Sekolah Bahasa Inggris Satu-satunya Di Bali Yang Kurikulumnya Adalah Kurikulum Kristen Kurikulum Pengajarannya Kristen Juga 100% Kurikulum Kristen Oleh karena itu Kalau Bapak Ibu Mau Masuk Sekolah Yang 100% Pengajarannya Dengan Iman Kristen Silahkan Bulan Juni Atau Juli Kalau Wabah Ini Udah Selesai The BCC Bali Christian College Akan Buka Lagi Oke Nah Ini Tadi Saya Sampaikan Nah Itu Juga Ada Ini Ada Suatu Lukisan Lukisan Yang Diberikan Oleh Teman Saya Seorang Pelukis Yang Luar Biasa Dan Mungkin Bapak Ibu Juga Bisa Cari David McClendon Karya David McClendon Ini Ini adalah Karyanya Jadi Pelukis Spiritual Apa Dia Pelukis Karena Visi Tuhan Tuhan Mengatakan Dia Memperlihat Seperti ada Tangan Yang Saat Ini Menolong Daripada Orang-orang Yang Jatuh Kedalam Dosa Ataupun Keteraka Nah Ini Adalah Karya David McClendon Satu Dan Ini Juga Kedua Juga Ini Adalah Tangan Tangan Yang Berdoa Bagi Dunia Ya Oke David Kalau Memang Lihat Daripada Vlog Ini Nanti Bahwa Saya Sampaikan Bahwa Dia Adalah Pelukis Yang Luar Biasa Pelukis Keturunan Amerika Ada Di Bali Silahkan Lihat Karya-karyanya Yang Luar Biasa Oke Jadi Ini Yang Ada Ada Lukisan Lain Tapi Mungkin Itu Tidak Perlu Saya Terangkan Ini Juga Ada Lukisan Lukisan Yang Saya Beli Dari Turki Karpet Karpet Kita Dapat Dari Turki Negara Muslim Dan Yang Membuat Juga Orang Islam Itulah Makanya Saya Katakan Ternyata Ekonomi Itu Tidak Bisa Membatasi Daripada Orang Untuk Tetap Membuat Suatu Lukisan Lukisan Mengenai Tuhan Yesus Karena Kebutuhan Ekonomi Ya Oke Di atas Kita Ada Tempat Untuk Kita Juga Juga Akan Membuat Live Streaming Dan Lain Sebagainya Oke Nah Ini Juga Ada Lukisan Asli Juga Ini Dari Temen Saya Ini Ada Lukisan Yang Ditinggal Ini Lukisan Tangan Ini Ya Dan Gak Tau Ada Beberapa Tapi Hanya Satu Yang Ada Dan Ini Gambar Rusa Sehingga Gak Tau Kenapa Menjadi Arti Rohaninya Jadi Bagus Karena Seperti Rusa Yang Merindukan Air Demikianlah Jiwaku Merindukan Tuhan Oke Jadi Bapak Ibu Ada Lukisan Lukisan Yang Mempunyai Sejarah Kita Bisa Lihat Nanti Saya Akan Ajak Juga Kita Bisa Bersama Sama Untuk Mendapat Pengajaran Pengajaran Mengenai Bagaimana Kita Bermain Musik Menyembah Ataupun Menciptakan Lagu Dalam Vlog Saya Akan Ajar Bapak Ibu Untuk Menciptakan Suatu Lagu Penyembahan Penyembahannya Penyembahan Yang Bisa Bisa Terjadi Kau Akan Melihat Bahwa Dia Sungguh 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 Nyata Bukan Nyata Hidup Oke Jadi Bapak Ibu Silahkan Di depan Juga Kita Punya Dapur Dan lain Sebagainya Oke Jadi Ada Beberapa Beberapa Ruangan Tadi Saya Bilang Di Sedepan Sana Ada Tempat Yang Akan Menjadi Studio Oke Kita Berdoa Bapak Ibu Tadi Adalah Kalau Kita Berdoa Tuhan Pasti Menjawab Dia Adalah Tuhan Yang Menjawab Doa Bukan Hanya Karena Kau Diajar Berdoa Tapi Karena Iman Mu Ingat Sekali Lagi Bapak Beberapa Bagaimana Caranya Menjadi Pendoa Caranya Adalah Berdoa Bagaimana Caranya Untuk Kita Berdoa Caranya Ya Berdoa Dan Percaya Dua Berdoa Dan Percaya Maka Itu Pasti Terjadi Apapun Juga Masalah Kau Harus Tahu Bahwa Tuhan Sedang Menjawab Doa Dia Sudah Menjawab Doa Bersuka Citalah Dan Sembahlah Dia Pujilah Dia Karena Dia Adalah Tuhan Yang Menjawab Doa Kita Tuhan Berkati Amin Biarlah Orang Orang Yang Di Cina Di Wuhan Mendengar Dan Melihat Video Ini Melihat Tayangan Live Streaming Ini Dan Melihat Pesan Daripada Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Kasih Setia Tuhan Untuk Selama Lamanya Bagi Orang Orang Yang Takut Akan Dia Tuhan Semesta Alam Pemilik Daripada Bumi Dan Dunia Ini Pemilik Bumi Dan Langit Dan Bumi Dan Biarlah Mereka Bertobat Dan Berendahkan Diri Mereka Untuk Mengakui Kebesaran Tuhan Pencipta Segala Sesuatu Dan Biarlah Wabah Berhenti Stop Di Dalam Nama Yesus Virus Corona Stop Di Dalam Nama Yesus Dan Malaikat Tuhan Di Wuhan Turunkan Pedang Korama Siram Dan Kuasa Kuasa Kegelapan Kuasa Kuasa Sena Iblis Yang Mengikat Kota Kota Di Cina Naga Besar Dihancurkan Dalam Nama Yesus Dipatahkan Dalam Nama Yesus Dan Biarlah Kebesaran Tuhan Masuk Dalam Kota Kota Cina Haleluyah Di Dalam Nama Yesus Tuhan Ada Kebangunan Rohan Yang Besar Di Cina Ada Kuasa Tuhan Yang Besar Di Cina Kuasa Kegelapan Ikatan Ikatan Setan Ikatan Ikatan Iblis Dipatahkan Di Dalam Nama Yesus Tuhan Partai Komunis Cina Dipatahkan Dihancurkan Dalam Nama Yesus Mereka Akan Bertobat Melihat Kebesaran Akan Kuasa Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi In 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 Name Of Jesus Delove Video Sampai Ke Cina Dan Kota Kota Di Cina Ada Kabar Tuhan Kasih Setia Tuhan Kekal Selama Lama Sampai 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 Sampai